Hai Bebe Bebe Q balik lagi di YouTube channelnya Aloy dan Ule di Norwegia tentunya jadi balik lagi balik lagi balik lagi di Norway hiks hiks sedih Oh kali ini aku bakal bikin video Hai apa sih aku mau apa aku bingung pokoknya aku mau bongkar koper aku hari ini di rumah ya di rumah di Norwee tapi sebelum kalian nonton video ini jangan lupa like comment and subscribe YouTube channel kita supaya aku makin senangat bikin video buat kalian dan Bebe aku tuh sekarang mau kasih tau ke kalian ini tuh udah mau jam 9 malam di Norwee dan ini suasananya masih I'm not recording I'm still talking Boski kira aku record dia nah ya gini bab suasana jam 9 malam kalau lagi summer di Norwee bener-bener masih cerah banget jadi nanti tuh gelapnya kira-kira sekitar jam-jam 12 malam kali ya aku juga nggak tahu banget karena nggak pernah merhatiin banget ini adalah balkon yang yang dari dapur aku Beb tuh lihat masih terang banget kan jam 9 malam ya ampun dan hari ini emang cuaca lagi panas jadi dari kemarin hujan tapi hari ini bener-bener cerah itu teman ini tuh aku susah banget nge-recordnya karena kamera dan badan aku dan udah nih koper dan semua-semuanya rempong jadi Aduh Maaf ya ini bumil udah makin jempo Beb dan ini nggak kelihatan kopernya tapi kan tadi kalian udah lihat ya kopernya sebesar apa dan yang tuh isinya banyak banget jadi sebenarnya hopper ini tuh udah di bawah Boski kayak udah sekitar 3 mingguan lalu jadikan sih buat kita pulang duluan ke Norwee jadi boski itu di Indonesia Indonesia tuh cuma sekitar dua minggu dua minggu setengah gitulah akan kita nyampe terus kasih surprise ke ibu aku seperti di video udah kalian lihat terus kita pagi ke Bali di Bali tuh kita sekitar 10 hari gitu habis itu dibalik lagi ke depok Aduh udah mulai ngos-ngosan terus berapa hari gitu di depok terus dia pulang jadi untuk dia bawa satu kopernya besar ini terus dia bawa satu kopernya kecil cabin yang isinya tuh baju jadi ini semua isinya tuh bener-bener makanan tapi karena ini udah berangkat duluan 3 minggu lalu sebelum aku pulang jadi ini isinya makanan-makanan yang kering gitu disini aku udah aku punya penyiapin box ini karena emang aku harus kosongin koper ini karena koper ini punya mertua aku jadi ya udah deh kita langsung aja you back ini ada apa ini ada kritik kentang Mustafa ini udah aku beli tiga sebenarnya tapi satu yang aku makan ini ada jajan madam topping centil sama seperti aku ya ampun aku aku langsung merasa uhuk-uhuk kayak baca centil gitu terus ini adalah bawang goreng satu-satu aku buka tuh deh ini ada ketumpuk Palembang gitu berkana kan aku kan ada daerah-daerah Sumatera jadi aku tuh anaknya nggak bisa banget jauh dari yang namanya ketumpuk-ketumpuk Sumatera gitu baik-baiknya aku buat apa aja lah pokoknya sini ada apa nih namanya ada cemilan Thales ya kan berdiri dari Thales goteng gitu ya gitu ini aku belinya di Bali terus aku beli dua aku tuh kayak gila makanan banget gitu Beb ya ampun Terus ini ada makanan kesukaan aku juga ini adalah pisang saleh terus aku lanjut ini masih ada abon ini ada abon tuh aku belinya di shopee sorry ya kalau kalian jadi nggak bisa ngeliat kok bentuk opetnya karena memang agak susah ini tuh untuk nge-recordnya sini ada kerupuk lagi masih ini aku belinya bener-bener langsung di Palembang loh dari shopee yang dari Palembang terus ini adalah ada cemilan apa sih namanya enggak tahu aku juga kayak cemilan-cemilan stick gitu loh banyak yang kayak model-model mecin gitu lah kalau sini terus ini ada cemilannya bener-bener tidak berbobot say ada telur gabus aku sampai lupa sih sebenarnya apa aja aku beli di sini ini ada mafis Roma jadi baik waktu itu tuh satu hari sebelum berpikulang aku pergi ke supermarket gitu terus aku belanja ini semua ini gula merah jadi aku bawa gula merah lumayan banyak jadi ini kayak aku beli kayak gini tuh sekitar lima biji kalau nggak salah jadi aku nggak tahu nih moga-moga gula merahnya enak ya soalnya aku tuh nggak suka gula merah yang gula arem ini aren nggak ya semoga sih bukan ya aku nggak suka gula arem soalnya gula arem tuh menurut aku pahit dan susah pecahinnya jadi yaudah aku belinya kayak gini ini kecil-kecil gitu bentuknya dan kalau di sini nggak ada yang model gula merah kayak gini terus ini ada tepung pandan buat bikin sifon cake that masih ada geruk saudara-saudara tuh dan yang gosong ya saudara-saudara itu kayak aku beli banyak banget karena ini tuh kayak stok buat Oh apapun namanya sebelum aku lahir tanbe saya ada bawang goreng ini gini bawang goreng dikirmi sama teman aku jadi aku tuh banyak banget bawa bawang goreng ini ada bawang goreng terus ini adalah tebak beb apa beb biasanya nih kalau panjang-panjang gini jadi ini tuh satu rumah aku kita waktu itu sebelum aku pulang kita kerjasama aku sih cuma nontonin aja jadi yang bikin-bikin buku segini tuh tante aku dan kakakku terima kasih ya udah pada bantuin aku di Indo Oh ya jadi waktu itu aku ke supermarket gitu Beb sama boski dan keponakan aku tapi aku udah enggak sempet nge-record jadi kita belanja dan total belanjanya waktu sekitar satu setengah juta untuk semua ini beth ya kalau di bandin atau wg ini tuh sih bener-bener nothing aku sih kek satu-satu setengah juta tetapi dapetin banyak banget gitu kan Beb jadi sebenarnya harganya Oke tapi terus ditambah belanja-belanjaan aku yang dari Shopee yang dari Bali aku enggak tahu deh keberapa nah ini adalah sihirup kesukaan aku ya Allah aman loh dia ini adalah sirup marjan jadi emang ternyata caranya kalau misalkan kalian mau bawa dari luar negeri kalian harus bikin pake kayak gini dulu yang tebal banget aku tahu cara ini karena aku aku tuh ada di video aku aku beli barang dari Belgia kan terus mereka caranya kayak gitu jadi aku ngikutin gitu kan Aduh Bumil mulai ngos-ngosan ada namanya jahe wangi aku nggak tahu sih sebenarnya ini lagi nggak cocok cuacanya karena ini kan lagi panas tapi udah simpen aja kali-kali aku pengen terus ada kacang garu udah pedas aku belum lihat kita buka yang bagian sebelah sini beth itu tadi bareng satu sisi ini yang sisi sebelahnya Wow ini masih penuh banget ya Allah aku seneng banget nih kalau kayak gini hata katun bet nah Oh ternyata aku cek gini dari tadi aduh tapi aku terlihat sungguh-sungguh lebar yaudahlah ya namanya juga lagi hamil terus ini adalah banyak banget lemonillo best nih karena kan aku kan lagi hamil terus kadang-kadang aku suka males masak gitu jadi aku stok aja deh lemonillo karena 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 ini lemonillo gapapa ya Maksudnya nggak terlalu mecin banget kan jadi udah aku beli baik banget lemonillo nih aku beli kayak 15 bungkus deh beth lemonillonya ini kok enggak buka waktu mumpah sih mungkin nanti aku jual-jualin aja kalau misalkan aku banyak terus ini ada jajanan teripik singkong gitu beth yang kayak keripik cuba gitu loh beth tau kan kalian mungkin anak sekarang nggak tahu ini cuba itu apa sobek sekarang kita udah punya satu box lagi Oh tadi buat yang ambilin ini kita mau ngisi lagi kayaknya ini adalah kerupuk udang nih ini aku beli di supermarket dan ini lumayan ya harganya tuh kira-kira hampir Rp100.000 aku kaget sih kerupuk tuh mahal banget Terus ini ada baraskan ya ampun aku punya ini Malkis Toma ada dua tadi ada yang coklat juga kalian liatkan ini tuh wajib banget kalau buat makan baso atau kayak indomie bed ini ada beng-beng asyik betah ini isinya ada 10 isinya terus kita punya ini berkripik pedes aku tuh jajanan itu kayak gini gitu mungkin nggak apa-apa kan ya nggak apa-apa lah sama sering-sering ya ini masih ada tetap juga yang yang merasa sapi panggang Oh ternyata mungkin ada biskuit Malkisnya yang rasa coklat oke masih ada lemon Nilo tergabung terus aku cuma baru satu oh dua 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 aku punya seres dua ini baku seres ini expirednya masih sampai 2023 Oke soalnya kadang-kadang aku suka lupa kalau aku tuh mau dibeli ginian bet jadi aku pengen bikin donat dan bikin apa tuh namanya roti tawar bet pakai seres kan nah ini adalah biskuit kesukaan aku banget 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 jadi ini apa namanya butter coconut yang rasa kelapa itu lobek aku suka banget jadi aku udah ngabisin satu bungkus kayak satu minggu jadi ini moga-moga ini bertahan lama ya karena gua buka banget ini ini ada maka Tony dong Ya Allah cemilanya kayak bener-bener bocah maka makaroni terus ada masih ada pisang sale yang dibungkus-bungkus ini karena aku harus eh paroh dibawa ini adalah kecap bangwo nah ini kecap makma jadi sebenarnya tuh kecap tuh disini ada tapi itu yang abc bep kalian bawa ini enggak ada nah aku bawa dua ini satu masa kita buka ya ini satu dan satu lagi ya ini moga-moga bisa bertahan satu tahun ya Beb terus ini agar nih Beb ini ada bumbu pecil munik ini pertama kali aku nyoba sih aku nggak tahu ini enak atau enggak cuman munik biasa enak banget dan ini harganya juga lumayan mahal ini pakai ekstra daun jeruk dan ini yang tradisional nggak tahu enak atau enggak Oh kayaknya satu bumbu gado-gado ternyata yes aku punya bumbu gado-gado sama bumbu pecau jadi aku tinggal beli sayur-sayurannya aja terus nanti tinggal ini ada margarin batas aku beli dua jadi kalau di nomor itu batas tuh harus di kulkas ya Beb tapi kalau Indokan enggak jadi udah kita nggak usah taruh di kulkas kita taruh di dus aja terus ada ini nutik sari ini ada tepung bakso goteng nih tepung bakso goreng aku juga enggak tahu sih aku belum pernah beli pertama kali Mari kita lihat aja nanti masih lama expirednya tahun depan jadi biasanya aku lupa tahu nggak kalau aku punya gitu-gituan terus tentu ada tepung pisang goreng tepung ayam kalasan sama pastinya Royko ini aku punya ketumbar bubuk ya ampun videonya ini udah panjang sekali bebek-bebek cuma ngebongkat oleh-oleh dari Indonesia ini ada pop mim ini rasa ayam bawang karena kadang-kadang tuh pengen pop bumi terus disini enggak ada nah ini nidap ini salah satu yang paling-paling banget aku cati disini enggak ada ya Allah ini adalah apa namanya eh apa namanya selai nanas ya ampun disini tuh nggak ada jadi aku tuh aku seneng banget nanas pakai roti ini tuh aku beli dua nih Mbak aku dua tadinya aku belinya tiga tapi itu botolnya berat jadi akhirnya udah aku beli dua aja nih kita simpan sini satu yang satu aku taruh mungkin aku mau terus ini adalah sirup juga ini adalah rasa leci aku bingung tapi kenapa rasanya yang cuananya hijau ya Beb leci kan harusnya putih ya sih pakai pewarna sintetik tapi boleh ya minta rasa leci terus yang satu lagi ini yang nyata biasa kita nggak usah buka ya kalian mau kan merah rasa Koko pandan nah ini nah ini adalah teh kotak karena teh kotak di sini nggak ada di sini adanya teh botol tapi itu pun harganya mahal dan aku harus kirim dari luar kotak jadi ya udahlah aku beli teh kotak teh kotak ini deh bet ini terakhir ini adalah eh apa tuh namanya ini adalah tendang keting gitu bet nah ini buat makan nasi lebih panas jadi kalau aku suka bau bakal dan aku males masak tinggal pakai ini selesai tapi itu baru dari satu kotak yang dibawa sama botolnya kalau dari koper aku yang kemarin aku bawa itu lebih kayak makanan-makanan basah kayak empe-empe otak-otak empe-empe aja tuh aku kayak bawa dua kilo otak-otak satu kilo terus aku bawa kue-kuehan ada kue meranti ada kue bolu apal bolu mocha kayak gitu kayak gitu kalau yang aku bawa yang di koper aku itu adalah lebih kayak makanan-makanan yang basah nih Mbak aku bawa kayak gini beneran di box-box gitu ini ada gudeg gudeg dikasih tetangga aku ini ada kebap-kebap-kebap yang gulungan kecil-kecil itu aku kemarin bawa dua box ini satu lagi udah aku makanan dan boski juga doyan terusnya ada eh pisang molen coklat terus ada kue meranti cuman segini lagi karena kemarin nggak aku makan nih sedih kesisannya ada gepuk sosis apa sih ya ini koper aku aku isinya lebih ke makanan-makanan basah semua jadi kemarin koper aku agak kayak basah gitu tapi makanan ini Alhamdulillah aman ada ayam kalasan juga dibawain sama tetangga aku terus pokoknya itu lebih ke makanan-makanan yang untuk makan gitu loh Beb kalau ini kan yang kering-kering yaudah Beb ini udah panjang banget videonya dan ini jadinya dua box tede ternyata dari satu koper ini nih kalau kita kirim dari Belgia ini kayaknya harganya bakal mahal banget 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 mungkin lima jutaan kali ya aku juga nggak tahu sih belum nggak ngitung tapi nih kayak kemarin aku belinya kayak tadi aku bilang ini satu setengah juta terus ditambah sama yang aku beli di Shopee yang aku beli di Bali nggak tahu aku nggak itu yang Shopee berapa gitu cuman bagasinya bayar pesawat ya BPS jadi sebenarnya kayaknya sama aja sih kalau aku belanja di Belgia cuma kalau di Belgia emang harganya bakal lebih mahal jadi ya udah terima kasih ya buat kalian yang udah nonton YouTube channelnya si Bodki tuh batuk terus aku mau bikin minuman dulu buat dia terima kasih buat kalian yang udah nonton YouTube channelnya Ae dan oleh di Northway ya jangan lupa like comment dan subscribe supaya aku makin selanjutnya bikin video buat kalian thanks for watching us dadah